Hai hey yo asa welcome back to my channel agisha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kali ini kita back to game Tokyo gold break the chain lagi saya dan disini gua mau bagiin sebuah gift kode dan itu gift kodenya cuma satu biji doang baru ya guys ya cuman juga ya kalau buat naikin dapetin diamant biru dari game ini kalian jalanin event-event ini aja ya guys ya dan juga sesudah gua ngasih kode gua bakal ngegacah di sini ya guys ya oke guys langsung aja kita ke kodenya dulu guys Oke cara masukin kodenya langsung aja kita ke setting terus ke account lalu kalian ambil aja yang gift kode itu guys dan kita tinggal tulis kodenya itu Tokyo gold BTC Indonesia BTC 1109 nah kalian ikutin aja ini aja lalu kalian oke kan dan kita dapetin sebesar 30 diamond terus ini buat energi ataupun ya macam energi itu isya dan call 50k juga guys 50.000 lumayan lagi saya 30 diamond Kenapa 30 diamond doang ya karena disini gajahnya itu cuman kecil lagi saya cuma 100 diamond doang buat kita ngegacah ya buat 100 diamond itu kan cuma sebentar doang dapatnya gajah dari event terus dari combat ini juga dapetin eh apa namanya diamond kalau bisa kita lihat ini cuma ngemasukin ke karakter kita bisa beberapa karakter doang dan kita bisa auto in saja disitu guys dan ini comeback ataupun fight Xander bersama NPC guys disini kita diserangin dipinjam ini gitu guys ya kalian bisa lihat aja disini yang ada hadiahnya diamon ya guys ya ini buatnya gajah maka kalian bisa auto gitu saja guys kalau ada misi yang namanya seperti itu ya guys ya oke kali ini gua mau ngegacah langsung saja guys ya oke disini gua bakal ngegacah beberapa kali ya guys ya oke kita bakal ngegacah yang di tempat biasa ya guys ya di tempat si Kaneki dan juga si Arima gua gua mau ngegacah beberapa karakter sih kita masih Toka terus gua si Arima ini ya waktu gua ngelawan si Arima ini enggak terlalu bagus ya guys ya entah kenapa dan ya ini gua ngegacah pakai tiket biasa dulu gajah ataupun tiket yang bisa kita dapetin ya guys ya oke ini ada 10 biji tiketnya ya biasa di kepala itu satu orang ya guys ya dan gandung-gandung ya di sini enggak ada nyantol yang SSR ya guys ya di situ cuma SR saja taruh Ichimi Akhiramaru Ayumu Hogi Lipai Kosaba Ah Seiduk nah tokanya mukanya SSR lagi hehehe Oke langsung aja kita gajah pakai diamon ya guys ya dan ini gajah yang pertama Apakah ada yang nyantol dan Yap kepala ini orang lagi dan ternyata masih SR juga guys ada Ichimi terus ada Ichimi terus ada Issu Kimaru de Ken Kaneki SM Kie itu sini nih nih siapa ipai kesapa Ichimi lagi misatu di sini enggak ada dapetin SSR guys ya cuma dupe doang Oke gajah yang kedua kita dan Yap apa kita dapat bagus di kedua ini Apakah masih SR saja tereng dan ternyata rate upnya mulai jelek guys hehehe Oke gue penasaran sama rate upnya guys gue bakal lihat rate upnya dulu ya bisa berapa di sini ini rate up dapati sikit Niki sama si Arima ini ya Wah gila makin turun guys itu cuma 6% lagi hehehe berarti ada event tertentunya buat yang dapetin rate up ini ya bisa dan kalian bisa lihat dapati sitoka itu cuma 0,2 persen saja gila ini gimana cara dapatin ya Cok kalau 0,2 gitu itu hehehe berarti kita harusnya gajahnya ya paling banyak harus banyak-banyak gitu numpulin diamonnya guys tapi gua penasaran banget gua bakal gajah langsung saja ya guys ya apakah masih nggak nyantol ini SSR harusnya sih di kepala terserah aja ya guys ya enggak terlalu mentingin lagi dan ternyata Yap rate upnya itu buruk guys dan gua di sini cuma dapatin SSR saja dan itu SSR cuma tiga doang juga tanya disini baru ada yang namanya rate up gede guys kalau bisa lihat kalau kita nggak gajah 30 kali lagi ya kita bakal dapetin ini item karena item ini bakal ningkatin yang namanya dapetin SSR kita guys dan di 300 kita bisa memilih beberapa karakter itu acak eh gua gak tau ya itu acak apa kita bisa milih apa enggak gua nggak tahu dan ya gua bakal ngumpulin beberapa diamon lagi ya guys ya buat ngajah sampai 30 kali lagi biar dapetin rate upnya eh gua coba multi satu kali saja ya guys ya karena disitu dia mau gua cuma 100 biji doang yang udah bisa tahu kita di sini hoki kan bisa dapetin karakter SSR walaupun tanpa yang namanya rate up itu ya guys ya apakah nyantol SSR berangi dong agap itu cuma SR lagi guys hehehe hehehe Hai tanya setelah gue farmingin diamond Asia dan kalian bisa dapetin demo itu dari sini ya guys ya dari dari combat itu itu semuanya dapetin yang namanya diamon guys kalian bisa ngefarming diamon yaitu di sini bisa dan juga di training yang sebelah kanan tadi itu juga dapetin diamon guys pokoknya di combat itu kita bisa dapetin diamon ya guys ya ya karena disini cuma dua butuh dua kali lagi kan buat dapetin ya rate up ini ya guys ya rate up yang 8% dan kita pokoknya gaca 20 kali guys Oke Apakah sebelum dapat rate up ini kita dapetin SSR Hai cedeng oke SR lagi saja guys ya Tata tanpa rate up yang 8% itu bener-bener suram yang bisa buat gancanya ya gimana enggak suram rate upnya cuma 0,2 buat dapetin SSR yang lain ditimbang yang jauh keneci ken itu kan 3% 6% ya tapi karakter lain itu cuma 0,2 persen doang guys ini gaca yang terakhir guys ya buat dapetin rate upnya eh dan Yap ternyata adanya top SSR guys ya berarti di gaca yang ke-100 kali itu kita otomatis ada dapetin SSR guys ya tapi di sini SSR nya kok enggak tahu ini orang op apa enggak cuman nih orang tidak masuk t-s atau kutir A ya guys ya sih gua gak saranin buat kita build dia guys dan ya wah kita dapat-dapat juga uh ye kita dapat ini kakek tapi gue enggak tahu ya kakek itu op apa enggak nanti gua bakal cobain aja guys soalnya di sini gua butuh yang namanya salah satu karakter yang over power aja ataupun yang ada bisa ngedemak itu ditimbang yang enggak ngedemak kan sini TV karakter gua ada dua biji itu yang support ataupun ngasih debuff gitu ya guys ya di disini gua butuh attack lagi guys jadi mau nggak mau kita bakal bulsing kakek ini saja dulu ya guys ya and what ya kalau kalian pengen di dirol sih dirol aja ya guys ya enggak ada masalah sih Ania bakal lama kalian buat levelingnya upnya guys buat dapetin karakter yang lainnya Oke sebenarnya di tim gue ini itu udah bagus banget ya guys ya udah ada kenikin sama si utah ini itu udah wajib kita jalanin aja isi guys sampai let game itu udah tinggal kalau kita nyari yang nanti karakter lainnya aja dan gua pengen juga naikin karakter gua ini ke urd guys tapi gue disini bakal naikin ur-nya itu sih kenikin aja dulu ya guys ya dan gua belum tahu cara naikin ur-nya itu gimana apa kita harus dapetin dupenya apa kita cuma naikin level saja gua belum tahu ya kita bakal lihat nanti saja tapi setelah gua ya ketahu gua ya kalau yang ada dupi dupi gitu itu kan cuma gua naikin bintang doang ya bintang yang di sini guys yang di atas si kenik ini itu nikim bintang doang kan dan buat ur-nya gua belum tahu karena gua disini levelnya itu masih mentok di level 15 Hai dan ya mungkin kalau ada-ada event ataupun quiz buat naikin ur- gua bakal share lagi nantinya Indonesia dan disini chapter ketiga gua udah buka Yap kita bakal nyobain si kakek tadi dulu guys gue penasaran apa sih kakek ini ngedamek apa enggak Hai gua penasaran itu doang sih kalau si kakek ini ngekasih damek berarti gua bawain dia guys ya di gua keluarin yang si jewek ngasih buff yang sama kayak si utah hai 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 nah jadi dua karakter ini enggak gua rekomendasiin ditumpu ya guys ya soalnya ya ya opsi buat babi itu sama guys enggak ada bedanya sama-sama naikin etek terus def sama HP doang Hai ya intinya sama aja aja sebab kedua orang ini Hai ayat apa kita bakal nyobain si kakek ini saja guys Hai karena disini gua penasaran ya sama si kakek gua bakal masukin dia aja langsung guys ngomong-ngomong Hai ngomong-ngomong hai 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 tuh sikian ikan ini udah keras banget sih buat demenya cuman ya enggak harus ditumpuk juga buat si utah sama si bs2 gitu ya bisa hitari gitu Hai langsung aja kita coba jika kayak ini bintang tiga guys hahaha oke eh hai 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 nilai kamar terdiri terdiri tiga guys apakah si kakek ini demenya ada menduduk gua demikin kakek ini enggak terlalu sakit ya entah ini karena levelnya masih kecil ya guys ya sikian-sikian ini kan depannya itu udah empat luana cikidang si kakek ini kalau nggak salah gua cuma level 20 baru kalau nggak salah gua dan ya buat video kali ini ini saja dulu ya guys ya nanti gua bakal share lagi buat ikan si karakter ini ke war kalau gua udah ada kebuka misinya guys ya oke guys ini saja video kali ini jika kalian suka dengan video gua jangan lupa di subscribe aja dan juga kalau ada gif kode yang lain nanti gua bakal share lagi juga guys guys see you next time aja jangan lupa di subscribe guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye guys abone ol